Halo, Assalamualaikum, Salam sejahtera semuanya Kembali lagi ya di channel ini Dan gak bosen-bosen ya buat video lagi ya Kemarin aku buat video di Jalan Ceras menuju ke Bandar Kuala Lumpur ya Dan aku coba share pengalaman yang kurasakan dan yang kulihat di Malaysia Dan kebetulan di video tersebut aku bicara pasal isu Gojek Yang sebenarnya gak perlu aku bahas ya Sebab itu bukan urusanku Sebab itu ramai yang komen disitu Bahkan ada juga yang bilang Aku tidak harus komplain urusan-urusan ini sebenarnya Sebab ini adalah urusan Kerajaan Malaysia ya Tapi sebelum itu sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa subscribe dulu guys Terima kasih Oke terima kasih yang udah subscribe ya Dan kali ini video ini diambil waktu dari tol Bentong ya Menghala ke Gomba Kuala Lumpur ya Dan jalan tol ini memang sangat bagus dan sedap Yang pasti memang sedap lah jalan ini Sebab dia jalannya itu berkona berliku tapi enak banget dibawa Untuk kita nikmati yang jelas ya Dan sebelumnya terima kasih buat Kerajaan Malaysia telah membuat jalan-jalan tol di Malaysia yang bertaraf antara bangsa seperti ini ya Walaupun aku bukan warga negara tetapi aku turut merasai betapa bertuahnya menjejakkan kaki di bumi Malaysia ini Dan jalan ini antara yang paling sibuk dihadapi anak rantau pastinya Jika musim perayaan tiba sampai ada yang sampai 14 jam, 16 jam untuk sampai ke pantai timur Padahal kalau hari-hari biasa cuma 6 jam atau 7 jam gitu lah sampai pantai timur ya Dan oke di video yang kemarin banyak sekali yang komen pasal isu-isu gojek ya di Malaysia Dan banyak sekali yang tidak bersetuju dengan adanya transportasi roda dua ini Banyak sekali masukan-masukan yang positif dari aspek keselamatan Dari aspek budaya, dari aspek mahram agama dan lain sebagainya Patutnya pemerintah baca komen-komen rakyat di Malaysia di video ini ya Biar mereka tahu apa kemahuan rakyatnya Tapi itu nggak mungkin kan Kelakar pula kalau dia baca komen-komen di video ini ya Dan sekarang ini kita sampai di area genting sempah ya Dan di terowong sini, di genting sempah sini ada janda baik Di janda baik ini tempatnya memang bagus banget dan sejuk untuk kita bercuti disitu Memang best lah pokoknya Untuk kalian yang area KL tuh boleh lah Bercuti ataupun buat activity di janda baik tersebut ya Sebab disitu banyak homestay-homestay yang menawarkan package-package murah Dan termasuk apa ya Di suasananya itu di luar jadi outdoor jadi memang mantap banget Terowong genting sempah ini adalah terowong jalan raya yang pertama di Malaysia ya Ini berlokasi di Karak Highway Dan terowong ini panjangnya 900 meter Menghubungkan hulu gomba Selangor ke genting sempah Pahang Terowong ini dibangun pada tahun antara 1977 dan 1975 Kalau tak silap ya Kalau kalian tahu boleh komen di bawah Oke kita kembali lagi ke isu gojek ya Sebab banyak teman-teman yang komen disitu Ada masukan positif dan ada pro dan kontra ya pastinya Oke kita bicara pasal keselamatan lah Ini wajib dititik beratkan ya Sebab kemalangan motosikal di Malaysia sini ini terlalu ramai Di tengah jalan jam pun cilok bukan main ya Apalagi sekarang zaman-zamannya wesuku Dan kawan-kawannya lah Aku rasa Rossi pun kalah Bila melawan mat-mat moto di Kuala Lumpur ini ya Langgar segmeril itu udah biasa ya pastinya Aku boleh cerita ini sebab aku pun ada lesion moto Jadi faham-faham lah pernah muda kan Lain dengan di Indonesia moto disini itu tak seberapa laju Sebab jalannya di Indonesia ini sangat sibuk Dan traffic light itu banyak banget Mungkin dalam berapa kilometer ada traffic light Jadi beda banget lah dengan keadaan di Indonesia ya Ini hanya menurut opini aku saja Dengan apa yang aku alami ya Di Malaysia ataupun di Indonesia Dan yang selanjutnya adalah isu bukan mahram ya Ini memang dititik beratkan lah untuk Malaysia sendiri ya Sebab di Malaysia perbedaan yang paling ketara lah dengan Indonesia Kalau di Indonesia ini istri orang ataupun anak darah orang Udah rasa lumprah atau macam biasa bila naik gojek Sebab sebelum adanya gojek ini Dari sebelum aku lahir lagi ya Udah ada transportasi roda dua Yang dulu namanya adalah ojek Itu biasanya dulu dia mangkal di simpang Ataupun di pasar-pasar dan tempat-tempat keramaian lah Jadi udah macam budaya transportasi Tapi ada juga orang yang gak mau menggunakan transportasi ini ya Disebabkan bukan mahram dan isu-isu tersebut lah Tapi untuk sekarang ramai juga driver-driver gojek perempuan Sebab dengan adanya gojek ini di Indonesia Memberikan berjuta-juta lapangan pekerjaan Untuk rakyatnya sendiri Tapi lain juga dengan di Malaysia ya Banyak yang komen yang menentang dengan isu mahram ini Sebab Malaysia lebih sensitif Lain dengan di Indonesia lebih terbuka ataupun liberal Dan ketiga ini adalah berkongsi helmet Ini pun pula jadi isu ya Sebab helmet dipakai beratus-ratus kepala manusia ya Jadi mungkin itu juga isu yang berat Dan lagi katanya gojek ini tak sesuai di Kuala Lumpur Serabut, polusi, dan lain-lain Dan menambah kesesakan kemacetan di jalan raya lah Kalau isu kemacetan ini boleh ditargetkan sih Menurut aku berapa gojek yang harus masuk di Kuala Lumpur Berapa ratus macam itulah Jadi ada aturan dan rules-nya sendiri dihadkan Di Kuala Lumpur ada berapa ratus Dan di lain tempat ada berapa Jadi kurang jam ini bukan aku nak sokong produk Indonesia sih Cuma ini kan semua itu ada pro dan kontra Itu menurut pandangan aku sendiri sih Dan yang pronya pula ini Memudahkan dia bergerak ya Dari satu destinasi ke destinasi yang lainnya Contoh kita nak pergi stesen MRT, LRT Pasti kita kena jalan jauh kalau di Malaysia nih Dan kadang memang ada sih shuttle bus itu Tapi kadang kita menunggu bus itu pun makan masa juga kan Tapi kalau ada gojek ini senang ambil depan rumah Dan pastinya murah Jadi door to door lah Senangnya seperti itu Lain dengan krep atau taksi itu pasti lebih mahal Dan ini juga memberi peluang pekerjaan Pasti ada marketingnya, resusnya, dan lain-lain lah sebagainya Aku bukan bilang kalau di Malaysia ini kurang pekerjaan Malah di Malaysia ini banyak sekali pekerjaan ya Menurut aku Contoh jual goreng pisang aja itu udah boleh menjana kehidupan ya Padahal itu menjual goreng pisang dan itu bisa menghasilkan beribu-ribu ringgit Dan itu hanya salah satu contoh kecil saja ya Kalau mau kerja-kerja kasar lagi banyak Sebab di situ kerja-kerja kasar ini banyak banget ya Itu tergantung dari individu itu sendiri ya Siapa rajin dia lah yang akan sukses Pada suatu saat nanti Dimana ada kemauan disitulah ada jalan Dan jadi selalu semangat lah untuk mencari reski yang halal ini ya Di bumi Malaysia Yang jelas semua ini kena dikaji Ataupun dengan teliti Dengan matang lah Dengan polisi-polisi Rul syarat-syaratnya untuk gojek memasuki Malaysia Contoh untuk wilayah city center Kelajuan bisa ditetapkan 40 km atau 50 km per jam Dan gak harus pakai WSUQ ya Harusnya pakai skuter Biar gak laju-laju amat ya Jadi kalau skuter kan gak bisa laju Dan yang pengguna customer perempuan Boleh pick driver perempuan Begitu pula sebaliknya Dan untuk drivernya sendiri Ini diberi training safety riding ke Ataupun Ya semacam khusus untuk benda nih Jadi dia diberi kelas yang spesial lah Untuk sebab dia kan membawa salah satu nyawa Ataupun salah satu orang ya Jadi kita harus berikan lesson yang Yang sendirilah pokoknya Dan pastinya kalau gojek ini Pasti akan mengurangkan geng-geng motor ya Ataupun mat motor Sebab di Indonesia ini Dah berkurang geng-geng motor ini Dengan adanya gojek Mereka beralih pekerjaan mereka Yang pasti bisa menjana keluarga mereka lah Tapi pasti customer Malaysia akan sanksi juga ya Sebab dia naik driver gojek Yang gak dikenal Entah-entah mat motor itu kan Biasanya penampilan mat motor itu Macam mana Tapi aku yakin sebab ini adalah Suatu mata pencarian rezeki Pasti driver gojeknya sendiri Harus semat dong Dan ubah penampilan Demi untuk mendapatkan customer Dan meyakinkan customer itu sendiri Betul gak? Cantu Ada juga yang bilang ini Memberi saingan kepada Transportasi publik ya Transportasi publik Dan hanya sebab transportasi publik di Malaysia ini Sudah melabur berbilion-bilion ya Ada MRT yang terbaru adalah LRT Takutnya dengan adanya gojek ini Malah menjadi saingan Untuk transportasi ini Tapi menurut aku sih Gojek ini harus dihatkan di sesuatu tempat Itu ya jaraknya Mungkin dalam satu bandar KL nih City center Mungkin 5 km dari situ ke Jadi gak harus yang panjang Banget Kalau panjang misalnya dari Ceras ke Kuala Lumpur Door to door Jadi LRT akan kosong Sebab dia akan menaiki benda itu ya Tapi itu memang terpulang lah Sebab ini adalah pilihan Tapi itulah Semua ini pasti ada pro dan kontra Bukan aku nak promote gojek Untuk masuk Malaysia ya Atau nak sokong gojek di Malaysia Semua ini terpulang sih Kepada rakyat itu sendiri Dan yang menentukan masa depan Sesuatu negara ini kan Rakyatnya itu sendiri Jadi itu terpulang lah Kepada anda semuanya ya Dan Tun sendiri berkata Ini hanya pilihan Sama ada mau naik Ataupun tidak Jadi fikir-fikirkan lah Apa yang baik Untuk diri kita sendiri Ini hanya Sekedar opini Aku aja ya Jadi Janganlah kalian mengecam aku Walang aku pro gojek Ataupun fikir gimana ya Ini hanya sekedar opini Hanya sekedar pandangan saja Jadi mungkin sekian dulu lah Untuk video kali ini ya Ini hanya sekedar opini Ataupun sekedar share lah Pengalaman aku Selama aku di Malaysia ya Di jalan raya Sebab jalan raya di Malaysia itu memang sangat Cantik bertaraf antara bangsa Yang pastinya ya Jadi Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Kalau mau share ya Silahkan di share Dan thank you banget Yang udah support sampai sekarang Dan Moga channel ini selalu aktif ya Selalu bisa upload Bisa memberi informasi Ataupun Memberi Semoga bermanfaat aja lah Oke See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax